Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kajian kita di Rabu, pekan yang ketiga, pembahasan kita adalah kitab yang ditulis oleh ustadz atau guru kita. rukun islam adalah pokok-pokok fondasi agama islam. penjelasan dari pokok-pokok agama islam. rukun islam ada lima dan kita masih berada pada rukun islam yang pertama. itu pun masih berada di bagian yang awal-awal. yaitu kalimat la ilaha illallah. Pada pembahasan bulan yang lalu, kita masih berbicara tentang keutamaan, makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Apa itu keutamaan kalimat la ilaha illallah? maknanya apa? rukun kalimat la ilaha illallah dan syarat kalimat la ilaha illallah. inilah pembahasan kita. kita masih berada di awal-awal ya. kita masih membahas kalimat ashadu alla ilaha illallah. kita belum menyentuh wa ashadu anna muhammada rasulullah. belum. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. baik kita akan awali kajian kita, kita membahas keutamaan kalimat la ilaha illallah. dari sebelas keutamaan, sudah tujuh poin yang sudah kami sampaikan. tujuh keutamaan. tinggal tersisa empat keutamaan lagi, dari kalimat la ilaha illallah. untuk mengingat apa yang sudah kami sampaikan, secara ringkas saja. dari tujuh poin keutamaan yang sudah kami sampaikan. dari kalimat la ilaha illallah. yang pertama. kalimat la ilaha illallah. adalah sebab terbesar untuk terhindar dari kesulitan di dunia dan di akhirat. serta dapat mencegah akibat buruk dari keduanya. jadi ini yang pertama. saya tidak perlu jelaskan lagi. yang kedua. kalimat la ilaha illallah. adalah cabang iman yang paling tinggi. sebab iman itu bercabang-cabang. cabang iman yang paling tinggi. kalimat la ilaha illallah. dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. ikau muslimin. menyingkirkan gangguan. yaitu dari jalan. terutama hal-hal yang bisa mengganggu kaum muslimin. yang ketiga. kalimat la ilaha illallah. adalah sebab yang dapat mencegah seseorang kekal di dalam neraka. bagi orang-orang yang memang berhak memasukinya. jadi mereka-mereka penduduk neraka. jika semasa hidup di dunia. dia pernah mengucapkan kalimat. la ilaha illallah. dan kalimat itu tidak luntur. tidak hilang. karena perbuatan-perbuatan yang bisa. melunturkan kalimat la ilaha illallah. lu memangnya apa perbuatannya? banyak. yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa melunturkan kalimat la ilaha illallah. jangan sekarang ya. insyaallah nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya. pembatal-pembatal iman. nawakidul islam. pembatal-pembatal keislaman. ya yang pertama ya sirik. maka sirik itu pembatal keislaman. orang yang melakukan sirik besar. maka dosanya tidak diampuni dan keluar dari islam. nah jelas sekali. jadi ada beberapa perbuatan-perbuatan yang lain. yang bisa membatalkan keislaman seseorang. saya tidak sebutkan dulu. karena nanti bertambah melebar. kita fokus pada materi kita dulu saja. urut saja. kita lanjutkan bapak ibu sekalian. maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. dan kalimat itu belum batal. maka jika dia sebagai penduduk neraka. maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. dia berhak untuk menikmati surganya Allah. Azza wa Jalla. yang keempat. kalimat la ilaha illallah. adalah amalan dan zikir yang paling baik. paling banyak. dilipat gandakan pahalanya. bahkan menyamai pahala membebaskan budak. dan menjadi pelindung dari syaitan. nah. dan ini ada zikir-zikir. yang di dalamnya yaitu. ucapan la ilaha illallah. seperti zikir yang berbunyi. subhanallah. walhamdulillah. wa la ilaha illallah. wallahu akbar. dan ini keutamaannya sangatlah besar. yang kelima. orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. di akhir hayatnya. maka ia tidak akan masuk surga. mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah. dakhalal jannah. barang siapa yang di akhir hidupnya. ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. lalu dia sempat mengucapkan kalimat. la ilaha illallah. dakhalal jannah. maka dia masuk surga. lalu kemudian yang keenam. kalimat la ilaha illallah. adalah zikir yang paling utama. zikir yang paling utama. dan yang ketujuh. ini yang terakhir. bulan yang lalu. yang kami sampaikan. yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. akan ditulis. yaitu oleh Allah azza wa jalla. seperti orang yang melakukan sejuta kebaikan. dan akan dihapus oleh Allah sejuta kesalahannya. bagi orang yang masuk pasar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. bagaimana bapak ibu sekalian doa masuk pasar. yang diajarkan oleh rasulullah. sallallahu alaihi wa sallam. masih ingat doanya? ya? masih ingat? baik. dimana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. mengajarkan doa kepada kita. apabila kita masuk pasar. Nabi mengajarkan. la ilaha illallah. wahdahu. la syarikalah. lahul mulku. walahul hamdu. yuhyi wa yumitu. biyadihil khairu. wahuwa ala kulli syai'in qadhir. maka barang siapa yang mengucapkan doa ini. maka akan dihapus sejuta kesalahannya. diberikan sejuta pahala. dan dia yaitu mendapatkan. derajat di sisi Allah. akan diangkat sejuta. satu juta derajat. untuknya. nanti di hari kiamat gelap. baik. jadi ini menunjukkan kepada kita. bahwasannya. kenapa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di pasar. karena memang pasar ini adalah tempat yang bisa melalaikan. seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. baik. sekarang kita akan masuk. yaitu yang nomor delapan. bapak ibu sekalian. yang nomor delapan. orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. ketika sakit. ketika sakit. lalu ia wafat. jadi pada saat sakit. dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. lalu kemudian dia wafat. maka dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. kelak di hari kiamat. ya. makanya orang yang sakit. perbanyak kalimat la ilaha illallah. tapi begini bunyinya bapak ibu sekalian. silahkan bisa dibuka dalilnya di dalam riwayat Tirmidhi. Tirmidhi hadisnya yaitu nomor 3430. Tirmidhi nomor 3430. ya. 3430 dari Abu Said al-Khudri. dan Abu Hurairah radiyallahu an. dimana Rasulullah SAW bersabda. man qala. barang siapa yang mengucapkan. la ilaha illallah. wallahu akbar. satu. yang kedua. la ilaha illallah wahdah. yang kedua ini. yang ketiga. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. yang keempat. la ilaha illallah. lahul mulku. walahul hamdu. yang kelima. la ilaha illallah. wala hawla. wala quwata. illa billah. kata Nabi. man qala fi maradihi. thumma mata. barang siapa yang ketika sakitnya mengucapkan 5 kalimat tadi. lalu dia meninggal. maka dia tidak akan pernah disentuh api neraka. ada betul ya. 3430 panjang itu ya. saya ulang ya. jadi barang siapa yang ketika sakit mengucapkan 5 kalimat ini. dihafalkan ini. penting ini. ya. yang pertama. la ilaha illallah. wallahu akbar. yang kedua. la ilaha illallah. wahda. yang ketiga. la ilaha illallah. wahdahu. la syarikalah. yang keempat. la ilaha illallah. lahul mulku. walahul hamdu. lahul mulku. walahul hamdu. tidak pakai. tidak pakai. tidak pakai. yang kelima. la ilaha illallah. walah hawla. walah kuwata illallah. siapa yang mengucapkan 5 kalimat ini ketika sakitnya. lalu dia meninggal dunia. maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. itu riwayat Tirmidhi. nomor 3430. baik. kita lanjutkan bapak ibu sekalian. yang nomor 9. pentingnya kalimat la ilaha illallah. kalimat tauhin. keutamaannya banyak sebenarnya. yang kesembilan. bahwasannya kalimat la ilaha illallah. adalah sebagai sebab dikabulkannya doa. ya. orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. adalah sebagai sebab dikabulkannya doa. baik. mana dalilnya? dalilnya yaitu disebutkan. di dalam hadis riwayat Tirmidhi. nomor hadisnya 3475. ketemu pak didi. 3475. mohon dibacakan. 3475. kita dengarkan baik-baik. apa sabdanya Nabi SAW. silakan. dari ayat Abdullah. yaitu Buraida al-Aslami. ia berkata. iya. Nabi mendengar seorang laki berdoa. stop. perhatikan baik-baik. Nabi mendengar seorang laki-laki mengucapkan doa. dan perlu bapak ibu ketahui. doa ini bapak ibu sekalian boleh dibaca ketika di dalam sholat. sebelum yaitu salam. jadi saat tahiyyat. setelah mengucapkan. innaka hamidun majid. boleh. yaitu berdoa dengan doa ini. bagaimana doanya? jadi selain doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. wa min azabil qabri. wa min fitnatil mahya wal mamat. wa min syari fitnatil masjid dajjal. selain itu. ini doanya ini. kita dengarkan. Nabi mendengar ada orang berdoa. dengan doa yang bunyinya begini. Allahumma. inni as'aluka. bi'anni as'hadu annaka. antallah. la ilaha illa anta. al ahadus samad. alladhi lam yalit wa lam yulad. wa lam yakullahu kufwan ahad. silahkan. ia mengatakan yang artinya. ya Allah. sesungguhnya aku memohon kepadamu. dengan kesaksianku. bahwa engkau adalah Allah. tiada illa selain engkau. stop. ya itu tadi yang awal ya. Allahumma. inni as'aluka. bi'anni as'hadu. annaka antallah. la ilaha illa anta. itu artinya. lanjut teruskan. al ahadus samad. lanjut. tempat meminta. baik terus. yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. alladhi lam yalit wa lam yulad. terus. dan tak ada seorang pun yang menyamainya. wa lam yakullahu kufwan ahad. apa kata Nabi berikutnya? Nabi kemudian bersabda. silahkan. demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah. apa kata Nabi. sesungguhnya. ia telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya. yang agung. terus. yang apabila dia dimohon melalui nama-nama itu. maka. miscaya akan mengabulkan. lho. bayangkan. apa kata Nabi. Nabi s.a.w. mengatakan. demi Allah. yang jiwaku berada di tangannya. sungguh. ia telah memohon kepada Allah. dengan nama-namanya yang paling agung. yang apabila berdoa dengannya. jadi orang itu kalau berdoa meminta kepada Allah. apapun yang dia minta. diawali dengan membaca doa tadi. maka. Allah akan mengabulkannya. terus. dan apabila diminta melalui nama-nama itu. nistaya dia akan memberi. dan apabila dia membaca doa-doa tadi itu. lalu dia meminta apapun kepada Allah. Allah akan memberikan permintaannya. lihat tadi isi doanya. ada kalimat La ilaha illallah. saya ulang. Allahumma. inni as'aluka. bi'anni as'hadu. annaka antallah. la ilaha illa anta. al-ahadus somat. alladhi. lam yalit. wa lam yulad. wa lam yakullahu kufwan ahad. itu ya. jadi menukil dari surat al-ikhlas. yaitu di belakangnya. baik. hafalkan doa ini. orang kalau berdoa diawali dengan membaca tadi. maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. sekarang kita lanjutkan. nomor sepuluh. keutamaan La ilaha illallah. sepuluh ya. kalimat La ilaha illallah. adalah sebaik-baik doa. yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. tuh. ya. jadi kalimat La ilaha illallah. itu adalah kalimat sebaik-baik doa. yang diucapkan para nabi dan rasul-rasul terdahulu. termasuk nabi dan rasul Muhammad. sallallahu alaihi wa sallam. mana dalilnya? dalilnya yaitu disebutkan dalam hadis Tirmidhi. nomornya 3585. 3585. ya. 3585. dimana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. khairul du'ai. dua'u yawmi arafah. wa khairu ma kultu ana wa nabiyyun. min kabli. la ilaha illallah. wahdahu la syarikalah. lahul mulku wa lahul hamdu. wa huwa ala kulli syai'in qadir. silahkan. dari amru bin su'aid. ya. dari ayah amru yaitu su'aid. ya. dari kakak amru. ya. bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. apa isi sabdanya? doa yang paling baik adalah doa pada hari arafah. ya. doa yang paling baik. khairul du'ai du'au yawmi arafah. sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca, diucapkan, dipanjatkan pada hari arafah. kapan hari arafah? sembilan zul hija' di saat jamaah haji sedang wukuf di arafah. ya. jadi intinya orang haji itu kan cuman 6 hari bapak ibu sekalian. intinya haji itu cuman 6 hari. ya. mungkin ada yang bertanya, terus kenapa kok lama ustaz? sampai 40 hari. ada yang kalau plus 25 hari. ada yang lebih pendek lagi. kenapa kok justru lama di sana? ya. karena prosesnya itu adalah ada yang hajinya itu haji tamatu. haji tamatu itu umroh dulu, baru haji. ya. ya tergantung ikut gelombang berapa. kalau gelombang satu, ya ke Madinah dulu. dari Madinah, ya itu kemudian ke Mekah. kalau gelombang dua, ya langsung ke Mekah, dituntaskan semua ritual hajinya, terakhir ke Madinah. Ustadz, misalnya orang kepingin pendek, orang haji, orang umroh, gak pakai mampir Madinah. dari Mekah langsung balik ke tanah air. boleh apa enggak? boleh. karena di Madinah gak ada ritual wajib. lempar jumroh wilayah Mekah. sai, tawaf wilayah Mekah. wukuf wilayah Mekah. dimusdalifah cari kerekel wilayah Mekah. semuanya Mekah. orang ke Madinah itu cuma ziarah. memang betul ada solat lima waktu. tapi kalau misalnya nih, misalnya, Ustadz saya dari Indonesia, nanti pakai baju ingrom di atas pesawat Ustadz. kira-kira lima belas menit sebelum landing. ya lam lam. mikotnya ya lam lam. di atas laut. nah itu biasanya, co-pilotnya memberitahu kita. sesaat lagi kita akan memasuki mikot ya lam lam. bagi para jamaah yang ingin langsung menunaikan umroh, silahkan bersiap. langsung pakai ikrom. di atas pesawat. nah, begitu landing. lu apa gak boleh Ustadz? mikotnya itu di Bandara Juwana. gak boleh, gak ada. gak ada. sekalipun maaf ini. sekalipun kemenak melakukan. sekalipun diizinkan oleh kemenak. gak ada dalilnya. mikot itu sudah ditetapkan oleh Rasul SAW. dimana Zululaifah, dimana itu yalam lam, dimana itu mikot-mikot yang lain sudah ditetapkan. ya. jadi jangan buat aturan sendiri. maka bagi kita, yang seperti ini, kita yang sudah tahu dalilnya, gak usah ikut. yaitu kita mikot sendiri. baik di atas pesawat ya. turun di jidda, landing, King Abdul Aziz, langsung masuk ke Mekah. langsung tawaf, langsung sa'i, sudah selesai. pulang lagi ke tanah air. selesai. gak pakai mampir Madinah. sah. gak apa-apa. karena di Madinah itu, hanya ritual-ritual sunnah. kecuali kepingin ngalah berkah, yaitu dengan Masjid Nabawi, pahalanya kan seribu kali. kalau Masjidil Haram kan seratus ribu kali. sekali sholat. orang sholat di Masjidil Haram, sekali sholat, seratus ribu. lah kalau lima ke waktu kita sholat, ya seratus ribu dikali lima. ya. subuh duhur asar maghrib isa, lima ratus ribu kali. bayangkan itu sehari itu, di Masjidil Haram. ya. baik. anda sholat berjamaah di Masjid Hidayati Sukiyat, berapa pahalanya? ya. berapa pahalanya ini? sekali berjamaah berapa? dua tujuh. dua tujuh dikali lima berapa? seratus tiga puluh lima. di Indonesia, di negeri kita seratus tiga lima. di Masjidil Haram, lima ratus ribu. itu belum kok beli abadiyah loh. belum. belum tahajud, belum wetirnya. belum tahiyatul masjidnya. belum. ini yang lima waktu. anda bagi. lima ratus ribu, dibagi seratus tiga puluh lima. butuh waktu berapa lama, kita sholat di Indonesia, Masjid Hidayati Sukiyat, yang sama dengan satu hari di Masjidil Haram. saya hitung, butuh waktu sepuluh tahun, lebih sebulan. anda sholat di Hidayati Sukiyat, sepuluh tahun, itu sama dengan sehari di Masjidil Haram. setimewa ini. makanya kita kalau punya rezeki, ngapain kita sibuk-sibuk, yaitu pergi, yaitu ke negeri-negeri kafir, Hongkong, ngapain nyambangi Jackie Chan, ngapain. seperti itu ya. ziaro kok ziaro kan. karena orang kalau transit ke Hongkong, pastilah mampir ke tempat, apa ini, toko perhiasannya Jackie Chan, kan gitu ya. mesti dimampir. Ustadz kok tau, pernah mampir soalnya. iya, iya, kenapa? karena gak dapet tiket lagi, kecuali tiketnya dapet KT Pasifik. lah KT Pasifik yang mesti, city tournya, ya turunnya ya di Hongkong. sudah, untuk nunggu penerbangan berikutnya, orang di city tour kan, pasti mampir ke situ. ngapain ya, nggak usah. ya, terus kemudian ke Bangkok, ngapain, liburan itu, ya ke Mekah, ke Madinah, ke Palestine, yaitu Baitul Magdis. mudah-mudahan kita semua, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. nah, Bapak Ibu sekalian, hari Arofah, tanggal 9 Zulijjah, intinya haji, ya cuman 6 hari, kapan saja 6 hari itu? tanggal 8 Zulijjah, itu ke, Mina, pemondokan Mina, itu ya, 8 Zulijjah, lalu kemudian menginap di Mina, sampai tanggal 9 Zulijjah, 9 Zulijjah, setelah matahari terbit, jamaah menuju ke Arofah, di Arofah, sampai matahari terbenam, ya, sampai maghrib, lalu kita keluar dari Arofah, menuju ke mana? Musdalifah, loh, di Musdalifah, ngapain di Musdalifah? cari kerekel, nginep di situ, di Musdalifah, nggak ada tenda, ya panas kepanasan, hujan ya kehujanan, nggak ada tenda, kalau di Mina ada tenda, sampai kapat, ya sampai Sobo, tanggal 10 Zulijjahnya, Indonesia sholat id, mereka siap-siap untuk lempar jumrah, jam 10 atau menjelang duhur itu, nah, itu kredit-kreditnya, dari tanggal 10 nya itu, langsung lempar jumrah, sampai tanggal 13 Zulijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini semua mulai 10 sampai 13, lempar jumrah terus, itulah yang sempurna, nah, cuma 6 hari aja, setelah itu selesai, ya, oleh karena itu, hari yang paling baik untuk berdoa, hari Arofa, ini ya, baik, memang ada Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang mustajabah untuk berdoa itu ada, ditunjukkan, saya kasih bocoran ya, hari-hari yang mustajabah, hari yang mustajabah, satu, hari Arofa, dalilnya sudah dibaca Pak Didik tadi, ya, belum selesai tapi dalilnya, yang nomor 2, yaitu hari Jumat, terutama antara Ba'da Asar, hingga menjelang matahari terbenam, ini mustajabah ini, dua ya, yang ketiga hari Rabu, tadi Rabu, yaitu antara Duhur sampai Asar, itu mustajab, sebab doanya Nabi itu, diterima oleh Allah saat hari Rabu, yaitu Ba'da Duhur, maka perbanyak doa, waduh kelewat Ustadz, ya nanti kan InsyaAllah mudah-mudahan, dipertemukan lagi di bulan, mohon maaf di hari Rabu pekan berikutnya, hari Rabu, baik, jadi, manfaatkan banyak berdoa, dan waktu-waktu yang lain, Allah halamah biswar, terus Pak Didik, ulang lagi, sebaik-baik doa, doa yang paling baik adalah doa pada hari Arofa, ya hari Arofa 9 Zulijjah, terus, doa yang terbaik yang aku dan para Nabi sebelum ku katakan doa, doa yang terbaik, yang sebelum aku ya, doa yang terbaik, yang diucapkan oleh ku, dan oleh para Nabi-Nabi sebelum ku, Nabi mengucapkan, sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Nabi-Nabi juga mengucapkan, doa apa itu Pak Didik? la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wahwa ala kulli syai'in qadir, ya baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 11, sebelas, orang yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, ikhlas, ya dengan ikhlas, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, hingga mencapai arsnya Allah Azzawajalla, luh, ya saya ulang, orang yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, dengan ikhlas, maksudnya dengan ikhlas ini apa Uzzat? maksudnya adalah memahami betul makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, faham betul, apa itu makna la ilaha illallah, rukunnya apa, syaratnya apa, faham betul, ya tentang la ilaha illallah, maka pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah, hingga mencapai arsnya Allah, artinya doanya permintaannya semua akan diterima oleh Allah Azzawajalla, mana dalilnya? ayo dibuka Tirmidhi, nomernya 3590, 3590, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, tidaklah seorang hamba mengatakan, tidak ada ilah kecuali Allah secara ikhlas, tidak ada ilah, yang berhak untuk diibadai dengan benar, kecuali Allah, dan dia katakan itu ikhlas karena Allah, maka, kecuali pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, sehingga ucapan itu sampai ke ars, tidak, ucapan itu sampai ke arsnya Allah, lalu diterima oleh Allah Azzawajalla, baik Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan satu lagi terakhir Bapak Ibu, jadi saya kasih dua belas, berarti dua belas keutamaan, bukan sebelas, saya tambahkan satu, orang yang mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah, ikhlas lagi, betul-betul dari hati yang paling dalam, jadi ucapannya itu tidak hanya sekedar klaim, La Ilaha Ilallah, bukan, tapi hatinya betul-betul memahami kalimat itu, konsekuensinya paham, maknanya paham, rukunnya syaratnya paham, makanya perlu belajar kalimat La Ilaha Ilallah ini, perlu, bukan hanya sekedar La Ilaha Ilallah, bukan, bukan, tapi memahami betul konsekuensi kalimat itu, maka di hari kiamat, pasti dapat syafaat dari Rasulullah, pasti, pasti dapat syafaat, pasti dapat syafaat, makna dalilnya, ayo dibuka sahib Bukhari, yang di download aja, nomor asli ya, saya tunjukkan nomor aslinya, yaitu nomor 99, nomor 99, silahkan, baca, dari, Abu Hurairah, RA, dia berkata, Ya Rasulullah, Allah, man as'adun nasi, bi syafaatika yawmal qiyamah, silahkan, 99, lalu kemudian Nabi SAW menjawab, as'adun nasi, bi syafaati, yawmal qiyamati, man qala, la ilaha illallah, khalisan min kalbihi, aw nafsihi, jelas sekali, ya silahkan, dari Abu Hurairah, nomor 99, ketemu, Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, silahkan, baca, silahkan, dari Abu Hurairah, ada kan, terjemahnya, iya itu terjemahnya, betul, dicari, dari Abu Hurairah, dia berkata, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia, dengan syafaatmu pada hari kiamat, siapakah orang yang paling berbahagia, mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat, apa jawaban Nabi, Rasulullah SAW menjawab, apa kata Nabi kepada Abu Hurairah, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendaulehmu, dalam menanyakan masalah ini, tidak ada orang yang bertanya kepada aku, tentang masalah ini, orang yang bertanya kepada aku, tentang masalah ini, adalah cuma kamu, tidak ada orang yang tanya seperti ini, kepada aku, terus kata Nabi, mungkin bisa jadi, kau ini adalah orang, yang paling banyak meriwayatkan, atau mendengarkan hadis-hadis dari aku, silahkan, karena aku lihat, betapa perhatian diriku terhadap hadis, nah, aku lihat kau paling perhatian terhadap hadis, kata-kataku, dan selalu kau catat, memang Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah RA, nama aslinya, Abdurrahman bin Sahar RA, ini adalah, kenapa disebut Abu Hurairah, karena beliau menyukai kucing, dan selalu kucing kecil itu, ditaruh di sakunya, makanya dijuluki Abu Hurairah, Hurairah itu sendiri artinya kucing, Abu itu artinya bapak, Abu Hurairah bapaknya kucing, nah itu ya, Abu Hurairah ini adalah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak kurang dari 5.400 hadis lebih, 5.000 sekian lah, 5.400an hadis, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Masya Allah, ya, Bapak Ibu tahu, belajarnya dengan Nabi itu berapa tahun, Abu Hurairah itu Bapak Ibu sekalian, belajar dengan Rasul, belajar dengan Nabi, itu 4 tahun, 4 tahun, sekarang tinggal dikurangi saja, Nabi wafat usia 63, kurangi 4, berarti ketika usia 59 tahun, Abu Hurairah masuk Islam, Abu Hurairah wafat usia 80 tahun, masuk Islam ketika Nabi usia 59 tahun, berarti belajar sama Nabi cuma 4 tahun ketemu Nabi, tetapi mampu menghafalkan hadis dari Nabi, 5.400 sekian hadis, itu kalau anak kuliah 4 tahun, S berapa ini? S 1, saya tanya kepada Panjenengan, Panjenengan sudah berapa banyak hadis yang dihafal? sudah berapa lama ikut taklim? Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah ini memang cerdas, sehingga meriwetkan sekian banyak hadis, 5.000 sekian hadis, makanya kata para alim ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, siapa yang mencacimaki Abu Hurairah, siapa yang berbicara jelek tentang Abu Hurairah, maka Islamnya perlu dipertanyakan, memangnya siapa? yaitu orang yang suka menjelek-jelekkan sohabat Nabi, yaitu terutama Abu Hurairah, tidak ada lain kecuali orang-orang Syiah, orang-orang Syiah selalu, yaitu menghina para sohabat, seperti Abu Bakar dan Umar, dikatakan sebagai berhala kafir Quraish, istri-istri Nabi terutama Aisyah, yang selalu dijadikan hujatan itu, didikannya, yaitu Aisyah disebutkan pelacur di dalam Islam, semua istri Nabi itu kita katakan, umul mu'minin, ibunya orang yang beriman, itu ada ayatnya dalam Quran, tapi orang Syiah tidak mengatakan, umul mu'minin, umul syurur, ibunya orang-orang yang jelek, seperti itu, sohabat Nabi yang diakui, cuma Ali bin Abi Talib, dan ada beberapa sohabat Nabi yang lain, nah, mereka mengkultuskan, Ali bin Abi Talib, bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, nah, siapa yang menjelek-jelekkan Abu Hurairah, maka Islamnya perlu dipertanyakan, lu bagaimana tidak, uang semua hadis itu, bapak ibu lihat, ketika buka Bukhari, dari Abu Hurairah, buka Sahih Muslim, Abu Hurairah, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibnu Maja, semuanya, dari Abu Hurairah, semuanya dari Abu Hurairah, lah kalau itu sudah diingkari Abu Hurairah, orang yang meriwetkan hadis, bagaimana bisa dia belajar Islam dengan baik, lah orang yang meriwetkan hadis itu sudah dicacimaki, makanya orang yang menghina sohabat Abu Hurairah, Islamnya perlu dipertanyakan, baik, jadi inilah kelebihan daripada Abu Hurairah, terus apa jawaban Nabi, ketemu silahkan, orang yang paling berbahagia dengan sahabat Abu, pada hari kiamat adalah, orang yang mengucapkan, la ilaha illallah, dengan ikhlas, dari hatinya, atau jiwanya, orang yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, ikhlas dari sanubari hatinya, dan juga, yaitu dari jiwanya, bapak ibu sekalian, rahimani warahimakumullah, sekarang kita akan lanjutkan, materi yang nomor dua, kan ada empat bapak ibu ya, keutamaan, makna, rukun, dan syarat, la ilaha illallah, keutamaan, la ilaha illallah, ada dua belas, tuntas, sekarang yang nomor dua, makna, la ilaha illallah, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimah, rahimani warahimakumullah, tolong dibahami dengan baik ya, makna kalimat, la ilaha illallah, yang benar adalah, yang benar adalah, perhatikan ini, harus dihafalkan ini ya, yang benar adalah, la ma'budha bihaqin illallah, jadi kalau panjenengan ditanya, pak, bu, artinya, la ilaha illallah itu apa? jawab, la ilaha illallah itu adalah artinya, la ma'budha bihaqin illallah, coba saya baca, tolong tirukan saya semua, supaya terbiasa dengan memahami kalimat ini, makna yang benar ini, ini makna yang benar, coba tirukan saya semuanya, la ma'budha bihaqin illallah, la ma'budha bihaqin illallah, baik, apa itu artinya, la ma'budha bihaqin illallah, tidak ada sesembahan, yang berhak, untuk diibadai dengan benar, kecuali Allah, oh ya itu intinya, la ilaha illallah, saya ulang ya, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan, yang berhak untuk diibadai dengan benar, ibadahnya harus benar, tidak boleh salah, makanya nanti tak rinci satu persatu, saya ulang, makna la ilaha illallah, adalah la ma'budha bihaqin illallah, artinya, tidak ada sesembahan, yang berhak, untuk diibadai dengan benar, kecuali Allah, mungkin bapak ibu bertanya dalam hati, Ustaz, ucapan ini, definisi, la ma'budha bihaqin illallah, makna la ilaha illallah ini, apakah ada ayatnya, dalilnya, ada, silahkan dibuka, Quran surat nomor 22, Quran surat 22 itu surat Al-Hajj, Al-Hajj, ayatnya bapak ibu sekalian, adalah ayat yang ke-62, ayat yang ke-62, saya baca ya, Allah berfirman, ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ perhatikan, هُوَ الْحَقُّ disitu poinnya, saya ulang, ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّا مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ saya ulang ya, terjemahannya, la ma'budha bihaqin tadi, sambil sebentar lagi, Pak Didi akan membacakan terjemahannya, la ma'budha bihaqin illallah, perhatikan artinya, tidak ada sesembahan, saya ulang, tidak ada sesembahan, yang berhak untuk diibadai, dengan benar, kecuali Allah, nyambung ayatnya Pak Didi, wasa Allah yang demikian itu, lanjutlah, baca terjemahannya, 6-2, surat nomor 2-2, wasa Allah yang demikian itu, demikianlah kebesaran Allah, ada lagi terjemahan yang lain, betul ya, yang mana yang betul itu terjemahannya, kalau di terjemahannya punya saya ini, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, ya ini ayatnya, saya ulang ya, saya ulang, saya akan sambung dengan ayat ini, makna kalimat la ilaha illallah, yang benar adalah, la ma'budha bihaqin illallah, tolong jangan dibagi dulu itu ya, jangan dibagi dulu, biarin aja, saya ulang, la ma'budha bihaqin illallah, tidak ada sesembahan, yang berhak diibadai dengan benar, kecuali Allah, nyambung ayatnya, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, selain Allah itu batil, dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar, baik, bapak ibu sekalian rahimah ini, wa rahimah kumallah, oleh karena itu, apa saja yang disembah oleh manusia, malaikat kah, jen kah, iya, terus kemudian manusia kah, kan ada manusia menyembah manusia, matahari kah, bulan kah, kuburan kah, pohon yang dikeramatkan kah, berhala kah, semuanya, batil, nyembah itu, hanya Allah, itu yang hak untuk diibadai, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai ngalah berkahnya, hanya Allah, jadi kalau ada orang ngalah berkah kepada pohon yang dikeramatkan, ngalah berkah kepada kuburan, yang dianggap kuburannya orang soleh, ngalah berkah kepada malaikat, ngalah berkah kepada manusia, kepada jen, minta tolongnya kepada sama jen, lo bayangkan, terus kemudian, nyembahnya matahari, kayak orang Jepang, agama Shinto, nyembah matahari, lo, nyembah bulan, ya dan seterusnya, batil, semuanya tertolak, yang beraksi apa? Allah, minta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, ngalah berkah dengan apa yang Allah telah syariatkan saja, selainnya, batil, mana dalilnya? dalilnya, mari kita rinci satu persatu, yaitu semua sesembahan yang disembah oleh manusia, ya, apapun itu bentuknya ya, manusia, malaikat misalnya, apa ada nyembah malaikat? ada, kita dengarkan ini ayatnya, Allah sebutkan, coba dibuka Ali Imran ayat 80, kita dengarkan yang Ali Imran ayat 80, Ali Imran ayat 80, surat nomor 3 ayat 80, baik, kita lihat ya, baik, dan tidak wajar pula baginya, menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, baik, tidak wajar menjadikan malaikat dan nabi itu sebagai Tuhan, lanjut, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran, di waktu kamu sudah menganut agama Islam? nah, seperti itu, baik, terus kemudian kita lanjutkan, yaitu tambahkan lagi surat sabak, surat nomor 34, surat 34, lah ini yang agak horror ini, surat 34, sabak sabak, ayatnya ayat 40 dan 41, ayat 40 dan 41, ya, 40 dan 41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yakshuruhum jami'an, summa yakulu lil malaikati, aha'ulai iyakum kanu ya'budun, kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, balkanu ya'budun al jinn, aksaruhum bihim mu'minun, silahkan, dan ingatlah, hari yang di waktu itu, Allah mengumpulkan mereka semuanya, ya, ketika manusia dikumpulkan di padamaksar, nanti di hari kiamat, lanjut, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, lihat apa kata Allah kepada para malaikat, lihat ucapannya Allah kepada malaikat, silahkan, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu, apakah mereka ini manusia-manusia ini dahulu menyembah kamu, kamu dijadikan sesembahan, lanjut, apa kata malaikat, apa kata para malaikat, maha suci engkau, maha suci engkau ya Allah, lanjut, engkau lah pelindung kami, bukan, bukan mereka, bahkan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, terus, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu, mereka itu menyembah jin ya Allah, bukan menyembah aku, dan aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah aku, Ustaz contoh real dalam kehidupan kita itu kayak apa Ustaz, menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan, sebagai tempat meminta, harus saya sampaikan ya, contohnya, Bapak Ibu sekalian, enggak apa-apa deh, enggak diundang lagi, enggak apa-apa setelah itu, enggak apa-apa, contoh, ketika berdoa kepada Allah, yaitu dia mengirimkan bacaan Al-Fatiha kepada para malaikat, khususan ila, malaikatul Muqarrabin, khususan ila Jibril, khususan ila, ada enggak, shayhu lillahi walahumul fatiha, mau berdoa kepada Allah, melalui perantara Jibril, para malaikat, sama seperti ini, nanti para malaikat itu akan mengingkari, bukan aku yang menyuruh mereka, justru yang mereka sembah itu adalah jin, seperti itu, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, minta itu hanya kepada Allah, tidak usah pakai perantara, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, itu ya, baik, banyak, banyak enggak yang kayak begini, ya, saya nyari ini on-offnya, enggak ketemu soalnya di sini, ya, ya maafkan daku ya, maafkan daku, ya, seperti itu, salahnya sendiri enggak ada on-offnya, lah ini ilmu harus disampaikan, karena memang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, semua doa ini ibadah, hati-hati ya, jadi supaya jelas, kita kasih contohnya tadi itu, kita lanjutkan lagi, ada lagi yang nyembah jin, contohnya nyembah jin, kita lihat lagi dalilnya ayat yang lain, ada manusia itu yang nyembah jin, tolong dibuka surat nomor 6, ayat 128, surat 6 ayat 128, 6, surat nomor 6, Al-An'am ya, ayatnya 128, 1, 2, 8, Allah berfirman, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 1, 21, 22, 22, 23, 35, dan sekarang waktunya keputusanmu ya Allah, nah terus kemudian apa yang terjadi, Allah berfirman Allah berfirman neraka itulah tempat diam kamu, baik neraka itulah neraka tempat kamu selama-lamanya terus, sedang kamu kekal di dalamnya, terus kecuali kecuali kalau Allah mengendaki yang lain teruskan, sesungguhnya rohku maha bijaksana lagi maha mengetahui, muncul pertanyaan Bapak Ibu mungkin dalam hati, lu memangnya jin nanti masuk neraka Ustaz, iya manusia dan jin masuk neraka, bisa mana dalilnya kalau jin itu masuk neraka, jin juga masuk surga iya, jin yang soleh masuk surga kan jin ada dua ada jin itu, yaitu yang soleh ya, mohon maaf, jangan yang soleh dulu jin itu ada dua, ada jin yang muslim, ada jin kafir jin muslim, jin kafir, dimana dalilnya, jin itu ada dua ada jin muslim, ada jin kafir itu dalilnya di dalam surat al-jin ayo dibuka surat al-jin, surat nomor 72 surat nomor 72 ayatnya ayat yang ke-11 kok ayat 11, ayat 14 dulu ayat 14, jin ada dua ya diingat-ingat, jin ada dua ada yang muslim, ada yang kafir ya seperti manusia ada manusia yang muslim, ada yang non-muslim nah begitu, jin juga begitu ayo, surat 72 ayat 14 langsung aja dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang taat terus dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran nah, ada diantara kami jin yang taat ya, ada yang menyimpang ya coba yang ayat 11 nya coba dibaca ayat 11 nya coba ya dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang soleh dan diantara kami ada pula yang tidak demikian halnya baik itu bapak ibu kalau dibaca di ayat 14 nya saya bacakan sebentar bapak ibu terjemahnya sedikit agak kacau disitu ya sebentar ya, surat al-jin ayat 14 ayat 14 kita baca dulu jelas muslim ini, ini, ini perhatikan ayatnya perhatikan dan diantara kami ada yang islam katanya jin jin ada yang islam dan diantara kami pula ada yang menyimpang dari kebenaran berarti jin ada yang islam ada yang kafir lah terus kemudian yang islam dibagi dua ada jin islam yang taat ya, soleh jin islam yang soleh ada jin islam yang tidak soleh mirip seperti manusia ada orang islam itu yang taat ya, ada islamnya islam KTP ada, ada jin juga begitu sayang dia gak punya KTP ya, ada islamnya itu islam cuma sekedar klaim pengakuan tapi gak soleh dimana itu tadi Pak Didi sudah baca yang ayat 11 nya saya baca nih mundur, mundur ayat 11 surat Al-Jetiyat nanti ada kata-kata soleh dan sesungguhnya diantara kami jin ada yang soleh dan ada pula yang tidak soleh jelas yang islam itu dibagi dua lah kalau iblis Ustaz masuk bagian mana iblis itu termasuk jin yang kafir mana dalilnya iblis itu masuk jin yang kafir surat Al-Kahfi ayatnya ayat 50 surat 18 ayat 50 iblis itu masuk di jin kelompok jin iblis itu bagiannya jin maksud saya begitu tapi jin yang kafir mana dalilnya Al-Kahfi ayat 50 surat yang kita baca tiap malam Jumat ini atau hari Jumat Al-Kahfi ayat langsung artinya silahkan ayat 50 dan ingatlah ketika kami berhulman kepada para malaikat iya sujudlah kamu kepada Adam nah terus maka sujudlah mereka kecuali iblis nah sekarang poinnya dia adalah dari golongan jin iblis itu dari golongan jin terus apakah dia beranak pinak punya keturunan iblis itu lanjut maka ia menurhagai perintah rohnya terakhir patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya nah berarti iblis itu beranak pinak punya keturunan ya seperti itu makanya bapak ibu harus punya buku judulnya Talbis Iblis perangkap-perangkap iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi bukan Ibnul Qayyim ya Ibnul Jauzi karena ada Ibnul Qajim Al-Jauzi ya ada Ibnul Jauzi beda ini ini yang menulis adalah Ibnul Jauzi Rahimahullah judulnya Talbis Iblis jadi iblis itu punya keturunan dia punya anak ya seperti itu baik sekarang pertanyaan yang tadi saya sampaikan apakah jinn juga masuk neraka ya sama seperti manusia jinn yang kafir jinn yang tidak taat masuk neraka iblis juga begitu masuk neraka mana dalilnya ayat dibuka dalilnya Quran surat 7 Quran surat nomor 7 surat apa nomor 7 itu Al-A'raf ayatnya ayat 38 dulu ayat 38 38 Allah berfirman Allah berfirman masuklah kamu masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jinn dan manusia yang telah terdaulu sebelum kamu berarti jinn masuk neraka tambahkan lagi tetap suratnya suratnya tetap Al-A'raf ayatnya 179 Al-A'raf 179 ya jelas sekali lanjut dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jinn kebanyakan dari jin dan manusia kebanyakan isi neraka itu dari kelompok jin dan manusia iblis masuk disini jin yang kafir gitu ya sekarang pertanyaan lagi apakah jin juga masuk surga dalilnya ya masuk surga bisa jin masuk surga manusia juga jika memang dikehendaki oleh Allah mereka masuk surga orang-orang yang salih jin-jin yang salih yang taat kepada Allah dalilnya mana dalilnya Quran surat nomor 46 ayo kita lihat apakah jin masuk surga surat 46 Al-A'raf ayatnya 29 29 sampai 32 29 sampai 32 wa'idh sarafna ilaihkana faram minal jinn yastami'un yastami'un al-Qur'an falamma hadaruhu falamma hadaruhu kalu ansitu falamma kudia wallau ila qawmihim mundhirin silahkan baca aja dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan al-Qur'an jin mendengarkan al-Qur'an terus maka takkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata diamlah kamu untuk mendengarkannya makanya kalau ada orang dibacakan Quran kok rami kalami'n jin ini baca surat 46 ayat 29 jin kalau ada orang baca Quran itu dengarkan bahkan dia bilang sama temennya diamkan dengarkan makanya bapak ibu sekalian kita kalau mendengarkan ayat-ayat Quran yang perintahnya adalah tidak boleh ngomong meskipun kita melakukan aktivitas tapi lisan tidak berbicara seperti itu meskipun kita melakukan aktivitas sambil nyetir mobil dengarkan merotal ketika tel HP berdering misalnya maka dalam hal ini jangan seenaknya matikan Al-Quran ya jangan nunggu satu ayat sampai berakhir sebab biasanya itu tidak sampai berakhir sudah dimatikan salah misalnya begini ada ayat yang mengatakan misalnya kuliah ayu'al kafirun terus kemudian HP-nya berdering la'abudu dimatikan lalu tidak boleh sampai satu ayat terakhir la'abudu mata'abudu matikan berarti sudah satu ayat itu 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 adabnya seperti itu dan kita lihat kalau mendengarkan ayat Al-Quran di mobil lihat sonnya mobil itu kalau sonnya mobil itu ada di bawah pintu tapi di bawah tidak boleh jangan nyetel karena ini karena ini tidak punya adab sama Al-Quran dimana bacaan Al-Quran terdengar dari bawah kaki kita lagi ngincak rem atau gas tidak boleh kecuali kalau sonnya ada di atas seperti itu orang kita saja meletakkan Al-Quran ini Al-Quran lalu kita letakkan mohon maaf ini HP kita atau sesuatu di atas Al-Quran tidak boleh tidak boleh harus di bawahnya Al-Quran letakkan di atas tidak punya adab ada lagi juga yaitu dia punya toko tokonya jual kaset CD disitu ada apa ini merotal Al-Quran supaya menarik pembeli yaitu di setelkan merotal Al-Quran supaya pembeli itu datang ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh apalagi dia sambil menjual atau apa yang mana pak yang mana ini ngobrol ini padahal ayat Al-Quran tidak boleh seperti itu oleh karena itu bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya sebabannya apalagi di mesjid-mesjid itu ya kalau mau adhan kan biasanya diperdengarkan ayat Quran ya di mana itu pengeras suara mesjid itu kan mau maghrib pokoknya mau masuk waktu sholat itu kan diperdengarkan ternyata yaitu oleh takmirnya ditinggal ngobrol di bawah itu ya seperti itu tidak boleh harus meskipun dia lagi beraktivitas boleh asalkan lisan diam tidak berkata itu adabnya demikian ya adabnya demikian kita lanjutkan jen aja mendengarkan teruskan Pak Didi belum kelar tadi ya teruskan ya ketika diperdengarkan ayat Al-Quran bacaan Al-Quran maka mereka menghadiri pembacaannya seraya berkata diamlah kamu untuk mendengarkannya maka ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan lihatlah jen ini jen ini itu kalau habis mendengarkan bacaan Quran itu pergi ke kaumnya disampaikan kami tadi mendengar ayat begini begini berdakwa mereka jen itu berdakwa ayat yang tadi telah dibacakan ini di pengajian itu yang kami dengar disampaikan kepada kaumnya yang tidak hadir waktu itu terus lanjut teruskan ayat 30 nya mereka berkata apa kata si jen yang mendengarkan ayat Quran ini kepada teman-temannya hai kaum kami sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yaitu Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa terus yang mengbenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan dan kepada jalan yang lurus ayat 31 nya terus hai kaum kami terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah yaitu Nabi Muhammad s.a.w. maksudnya terus dan berimanlah kepadanya miscaya miscaya Allah akan mengampuni dosa saudamu dan melepaskan kamu dari azab yang medis jelas sekali berarti ayat 32 nya ada barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah yaitu Nabi Muhammad s.a.w. maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah mereka berada dalam kesesatan yang nyata jelas sekali dalam ayat ini bahwasannya jen juga masuk neraka jen juga bisa masuk surga bagi mereka yang taat kepada Allah kita lanjutkan sekarang nyembah manusia apa ada manusia nyembah manusia kalau tadi kan malaikat sudah jen sudah semuanya ini batil menyembah malaikat batil menyembah jen itu batil sesembahan itu hanya menyembah itu hanya kepada Allah azabajallah sekarang manusia ada gak orang itu nyembah manusia manusia menyembah manusia dalilnya yaitu disebutkan di dalam surat nomor 5 al-ma'idah ayat 116 al-ma'idah ayat 116 surat nomor 5 al-ma'idah 116 nih perhatikan bapak ibu nah ini saya keraskan saya dekatkan dengan mic betul supaya mereka yang sebentar lagi akan melakukan 25 desember terfaham Allah berfirman وَإِذَ قَالَ اللَّهُ يَا إِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ أَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أو أُمِّي إِلَهَيْنِ من دون الله قال سُبْهَانَكَ ما يَكُونُ لِي عن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قُلْتُه فَقَدْ أَلِمْتَ تَعْلَمُ ما في نَفْسِه إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ saya bacakan terjemahannya langsung dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Tuhan Bapak dan Tuhan Anak Isa menjawab Isa menjawab mahasuci engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau yang mengetahuinya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib mudah-mudahan dapat hidayah dengan ayat Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jadi tidak boleh menyembah manusia dijadikan Tuhan tidak boleh Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan kita lanjutkan makanya mereka yang mengucapkan selamat natal maka sama dengan dia mengakui bahwasannya Isa itu sebagai Tuhan meskipun itu hanya bahasa basi gak boleh gak boleh karena ucapan ini mengandung konsekuensi konsekuensi suruh mereka suruh mereka orang-orang non muslim itu untuk baca kedua kalimat saada suruh suruh mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak di ibadah dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah saya yakin mereka gak akan mau selesai kenapa kita mengatakan sesuatu yang bisa membatalkan akidah kita gak usah yaitu dengan mengucapkan selamat natal ya berbuat baik tetap berbuat baik hablu minan nas Nabi pun juga berbuat baik kepada mereka ya bahkan Nabi juga melakukan transaksi dagang dengan mereka orang-orang ahlul kitab itu ya adapun kita lakum dinukum ya jadi ada jelas akidahnya jelas ya batasannya jelas dan orang islam juga tidak boleh menerima pesanan kue untuk natal gak boleh sama dengan tolong menolong dalam dosa dan maksiat gak boleh orderan ya gak boleh atau punya toku menjual pernak-perniknya natal lampu natal atau apa gak boleh gak boleh sama dengan mendukung hari raya mereka gak boleh silahkan berbuat baik dengan mereka sebatas hablu minan nas tolong menolong saling menyapa boleh ya tapi terkait masalah akidah jelas garisnya lakum dinukum waliyadin baik kita lanjutkan terus kemudian menyembah apa lagi matahari dan bulan gak boleh matahari dan bulan gak boleh disembah seperti orang Jepang ya ini agama sintu mana dalilnya ayo dibuka surat nomor 41 fusilat ayat 37 ternyata di Quran ada semua ini nyembah matahari nyembah bulan disebutkan oleh Allah ini semua batil surat fusilat surat 41 ayatnya 37 ayat 37 Allah berfirman silahkan silahkan maupun bulan tuh gak boleh tetapi tetapi sembalah Allah yang menciptakannya ya jika ialah yang kamu menyembah baik jika kamu hanya menyembah kepada Allah azza wa jalla kita lanjutkan sekarang nyembah apa lagi kubur banyak banyak menyembah kubur menjadikan kuburan orang-orang soleh yaitu sebagai perantara dalam doanya terus kemudian mengkultuskannya terus kemudian juga apa ini dijadikan sebagai media wasilah perantara dalam doa-doanya ini gak boleh bahkan dimintai karena mereka beranggapan kuburan orang soleh ini bisa mendatangkan manfaat menolak mudorot makanya mereka meminta minta jodoh minta rezeki ya seperti itu karena dianggap orang soleh itu dekat sama Allah sehingga mereka memakai perantara padahal yang namanya doa itu tidak perlu memangnya gak ada tak ustaz tawassul itu ada tawassul itu ada tawassul itu ada dua wasilah tawassul itu ada dua ada tawassul yang disariatkan ada tawassul yang tidak disariatkan ustaz ada gak dalilnya kita itu boleh bertawassul ada ada dalilnya dimana dalilnya Quran surat nomor 5 ayat 35 ini kita dulu kita bereskan dulu ini sebelum kita masuk nyembah kuburan coba surat 5 al-ma'idah ayat 35 al-ma'idah ayat 35 Allah berfirman al-ma'idah 35 ya makanya saya punya judul kajian itu saya kasih nama ya saya sampaikan di majelis taklim yang lain ya saya gak tahu apakah sudah ada di youtube atau tidak ya waktu itu sih sebenarnya ada yang merekam apakah itu masuk atau tidak judul kajian saya itu KPK kelompok pengkultus kuburan gitu ya baik gitu ya kelompok pengkultus kuburan memuliakan kuburan berlebihan ini gak boleh ini kita lihat nih ya masalah tawassul Allah berfirman al-ma'idah ayat 35 ya ayyuh allazina amanu takullah wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun silahkan baik orang-orang yang berniman bertakwala bertakwala kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya nah ini ini poinnya carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti Allah memerintahkan kita untuk berwasilah tapi nanti saya jelaskan wasilah itu ada dua ada yang boleh ada yang gak boleh ada yang disariatkan ada yang tidak disariatkan terus lanjut dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan sekarang saya jelaskan tawassul wasilah yang dibenarkan oleh syariat cuman ada tiga gak lebih dari tiga cuman ada tiga wasilah yang dibenarkan itu yang pertama dengan asma'ul husna boleh jadi orang kalau mau berdoa itu perantarannya pakai nama-nama Allah misalnya bapak ibu minta rezeki maka disebut aja ya fatah ya rozak apa itu ya fatah wahai Allah yang maha pembuka apa itu ya rozak maha pemberi rezeki itu kan asma'ul husna ya fatah ya rozak berilah kami rezeki bukakan pintu-pintu rezekimu ya Allah misalnya lagi minta supaya diampuni dosa-dosa kita ya ghafar wahai Allah yang maha pengampun jadi harus cocok ampuni dosa-dosaku jangan keliru misalnya mengucapkan ya fatah ya rozak ampunilah dosa-dosaku jangan berarti kalau gitu asma'ul husna harus hafal iya minta selamat dunia akhirat ya Allah ya salam wahai Allah yang maha memberikan keselamatan selamatkan kami ya Allah dan rumah tangga kami anak keturunan kami itu boleh jadi tawasulnya itu pakai asma'ul husna dimana dalilnya kok boleh surat nomor tujuh ayatnya delapan puluh silahkan Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman loh sebentar bukan bukan kok surat Al-A'raf bukan sebentar ayatnya walillahil asma'ul husna suratnya surat satu lapan puluh ya satu lapan puluh tetap suratnya nomor tujuh ya surat nomor tujuh ayatnya satu lapan puluh ya walillahil asma'ul husna fada'uhu biha ya silahkan Pak Didi hanya milik Allah asma'ul husna tuh apalkan ini lanjut maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu tuh seperti itu ini yang pertama tawasul yang boleh tawasul yang kedua yang boleh yang disariatkan yang kedua adalah yaitu dengan doa sesama kaum muslimin doa jadi kita boleh minta doa kepada orang tapi yang kita minta itu masih hidup ya bang tolong doakan saya ya bilang sama orang tuanya Pak Amah doakan aku ya ujian tahun ini yaitu dimudahkan oleh Allah boleh minta doa ketemu sama seorang ustad ustad doakan saya ustad kenapa minta didoakan apa insyaallah saya mau nikah lagi ustad nah boleh seperti ini boleh ya itu bapak ibu sekalian minta didoakan ya seperti itu lah saya minta sama ibu-ibu yang ada-ada yang mendoakan saya ya seperti itu ya baik ibu-ibu sekalian bapak ibu rahimah ni warah rahimah jadi boleh asalkan yang kita mintai tadi orangnya masih hidup terus yang kedua tidak dijadikan habit kebiasaan terus-menerus setiap ketemu orang Tunggakno ya Tunggakno Tunggakno tidak yang ketiga yang kita mintai doa itu orang soleh tidak sembarangan yang keempat kita sendiri juga harus berdoa jangan mengandalkan orang itu kita sendiri juga harus meminta mana itu dalilnya mendoakan sesama kaum muslimin itu kalau tidak salah itu ada di dalam yaitu suratnya surat nomor 59 Al-Hasr ayatnya ayat 7 nanti bisa dibaca sendiri ya itu doa sesama kaum muslimin boleh tapi masih hidup ya sebagaimana dulu maaf ini bapak ibu maaf tak kasih contoh lagi yang real konkret dari nabi nabi itu pernah ketika berkhutbah berkhutbah jum'atin khutbah jum'at ada seseorang itu langsung mengangkat tangan ini khutbah jum'at loh ini khutbah jum'atin mengangkat tangan wahai rasulullah berdoa lah engkau kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan di tempat kami ya karena kami ini mengalami musim paceklik kemarau panjang banyak hewan-hewan yang mati tumbuh-tumbuhan pada kering dan seterusnya berdoa lah kepada Allah lalu kemudian Nabi SAW meminta kepada Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna tiga kali di ucapkan sama nabi nabi turun dari mimbarnya loh berarti mimbarnya nabi itu bertrap iya mimbarnya nabi itu ada terap-terapannya bertingkat itu yang sunnah bukan seperti ini buka kalau bisa ini dirubah yang ada terapnya ada lantai yang satu dua terus tiga nabi pakai tongkat iya pakai tongkat sesekali nabi pakai tongkat tidak apa-apa khutbah pakai tongkat itu sunnah itu iya seperti itu loh ustad ini masalahnya tidak pak makanya kita itu beribadah jangan fanatik fanatik itu bukan fanatik kepada madha fanatik itu sama dalil kalau dalilnya sahih riwayatnya sahih samikna wa'atokna gak apa-apa ya pakai tongkat ya seperti itu boleh dan bertrap bahkan mimbar yang seperti ini kata ibnu taimiya rahimah maaf ya takmir mohon maaf pokoknya gak undang saya gak apa-apa pokoknya mumpung kelihatan disini yang seperti ini dikhawatirkan dikhawatirkan menyerupai yaitu mimbarnya ahlul kitab lihat di gereja itu mimbarnya ya hanya tidak ada terapnya tidak ada tingkatannya gitu ya maka yang sunnah itu yang ada tingkatannya saya lanjutkan cerita tadi nabi turun dari mimbarnya langsung menetes air hujan langsung hujan nabi masih hidup lalu kemudian sepekan berikutnya jumat lagi orang itu tanya lagi wahai rasulullah berdo'alah kepada kami agar Allah menghentikan hujan karena kebanjiran tiap hari hujan terus ya tiap hari hujan terus kebanjiran banyak yang hanyut harta-harta kami bapak ibu tahu apa yang nabi lakukan nabi s.a.w. berdo'a kepada Allah Allahumma hawa Allahumma hawa laina wala alaina Allahumma hawa laina wala alaina ya Allah turunkan hujan di sekitar kami saja jangan tepat di atas kami sehingga nampak langit itu yaitu sekitar-sekitar daripada kota Madinah itu mendung persis yang ada di kota Madinah itu terang jadi semuanya itu seperti lingkaran begitu jadi hujan diturunkan di bukit-bukit semuanya tidak tepat di atas daerah orang tersebut Masya Allah lah kita tidak supaya tidak hujan pakai lombok betul atau tidak kadang-kadang bukan pakai lombok celana dalam ditaruh di atas genteng tambah terus tambah terus ya Bapak Ibu sekalian tidak benar ini iya celana dalam malah ditaruh di atas genteng loh Ustadz pakai lombok ya terus kemudian juga pakai kemenyan supaya tidak turun hujan karena punya hajat Ustadz supaya tamu banyak yang datang itu tradisi kita loh Ustadz itu tradisi loh Ustadz jangan menyinggung adat istiadat orang Indonesia eh maaf Islam itu datang untuk menfilter budaya bukan budaya menfilter Islam Islam itu datang untuk menfilter budaya bukan budaya menfilter Islam Nabi saja diusir dari Mekah Nabi lahir di Mekah orang Arab lahir di Mekah diusir sampai-sampai kata Nabi andai kata aku tidak diusir oleh kaumku aku tidak akan keluar dari kota ini karena aku cinta sama Mekah ini akhirnya Nabi sampai pindah ke Madinah selama 10 tahun di Madinah menggalang kekuatan kenapa Nabi kok diusir sama orang Mekah orang penduduk Mekah domisili andai kata sekarang KTP-nya KTP Mekah kenapa kok diusir karena Nabi mengingkari tradisi orang Mekah apa tradisinya orang Arab Mekah kalau toaf sambil telanjang kalau ibadah sambil bersiul sambil tepuk tangan nyanyi tidak boleh beribadah nyanyi bersiul berlepuk tangan tidak boleh ini adatnya orang-orang kafir dan Nabi ingkari Nabi diusir oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jadi kalau ada taklim seperti ini terus tidak diundang lagi wajar itu sunnah rasul sunnah rasul misalnya sunnah rasul Nabi aja diusir masa Abu Aslam tidak diusir itu tidak apa-apa ke dalam rangka menjelaskan yang hak Bapak Ibu sekalian jadi Islam itu untuk menfilter budaya bukan budaya menfilter Islam bukan sebab ada sebagian orang itu yang dia mengatakan lihat dulu kalau Islamnya dari Arab maka ya kita lihat kalau cocok sama budaya kita ya kita pakai kalau tidak cocok budaya kita ya kita pakai hati-hati yang seperti ini ya hati-hati Islamnya bisa batal nanti ya baik kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu sekalian yang ketiga oh mohon maaf ya tadi saya lanjutkan mereka minta sama Nabi Nabi masih hidup boleh ketika Nabi wafat Bapak Ibu tahu ketika Nabi wafat tidak ada satu pun para sohabat yang pergi ke kuburannya Nabi minta diturunkan hujan minta jodoh minta resi tidak ada mereka pergi ke siapa yang dijadikan yaitu wasilah kepamannya Nabi namanya Abbas Abbas itu saudara kandung bapaknya Nabi apa katanya para sohabat wahai Abbas dahulu kami datang kepada Rasulullah sekarang kami datang kepadamu tolong mintalah kepada Allah orangnya masih hidup jadi di zaman Nabi itu tidak ada mereka minta doa ke kuburannya Nabi tidak ada tidak ada tapi sekarang tidak dijadikan orang soleh yang telah mati itu sebagai media wasilah lah ini seriknya disini itu sirkul akbar serik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ya hati-hati yang terakhir nomor tiga wasilah yang benar adalah yang nomor tiga ini adalah apa itu dengan amal soleh amal soleh jadi bapak ibu melakukan amal soleh kebajikan apa jadikan sebagai media wasilah misalnya habis sodako di mesjid jadikan wasilah contohnya kayak begini Ya Allah aku bersodako ikhlas karnamu Ya Allah semoga dengan sodako ini Ya Allah kau jadikan putra-putriku yaitu lulus dalam ujiannya boleh boleh sodako Ya Allah aku bersodako ini Ya Allah ikhlas karnamu semoga dengan sodako ini kau jadikan rumah tangga ku sakinah boleh boleh atau setelah puasa Senin Kemis puasa ayamul bid ketika berbuka niatkan gak apa-apa bertawasul dengan amal soleh boleh nah sekarang tawasul yang dilarang yang nomor dua tadi yang dilarang apa itu tadi sudah saya singgung berkali-kali tawasul kepada orang yang telah mati orang soleh yang telah mati ya jadi mereka berdoa meminta kepada orang yang telah mati tersebut nah ini yang namanya syirik ini yang dilarang Allah Allah bapak ibu sekalian karena mengingat waktunya saya sebutkan sampai kubur aja apa ini dalilnya dimana gak boleh minta kepada kuburan orang orang-orang soleh gak boleh dalilnya dimana ayat dibuka Quran surat 35 Quran surat 35 fatir ayatnya 14 dan 22 berarti 2 ya surat 35 surat 35 fatir surat 35 fatir ayatnya 14 dan 22 silahkan jika kamu orang-orang mati itu gak mungkin bisa mendengar ucapan kita yang ada di atas kubur terus dan kalau mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaan andai kata orang mati itu bisa mendengar andai kata lihat ayatnya andai kata mereka mendengar maka mereka tetap gak bisa mengabulkan permohonanmu lanjut terus kan loh jelas sekali di hari kiamat orang-orang ini yang telah mati ini akan mengingkari kemusrikanmu seperti itu terus lanjut dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang mengetahui baik ayat 22 nambah suratnya tetap fatir ayat 22 silahkan tidak sama orang yang hidup dengan orang mati lanjut dan kau Muhammad dan kamu sekali-sekali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar orang yang mati itu gak bisa mendengar lah kok ini dimintai jodoh dimintai rezeki gak mendengar dia loh ustaz katanya orang mati itu bisa mendengar nah ada dalilnya orang soleh tapi ya orang soleh yang yaitu apa ini orang-orang yang melakukan kebajikan dia bisa mendengar apa yang dia dengar yang dia dengar itu dua yang dia dengar cuma dua apa itu disebutkan dalam tafsir melukasir yang pertama yang pertama dia mendengar yaitu apa ini yang pertama adalah dia bisa mendengar yaitu suara sandal orang yang mengantarkan dia saat pertama kali dimasukkan ke liang lahan itu dengar dia bahkan orang kafir pun juga dengar itu ya sama ini sama yang kedua yang bikin beda dia juga bisa mendengar ucapan salam orang yang ziarah kubur kepada dia kita kalau ziarah kubur kita ucapkan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakum al-afiyah artinya semoga kalian mendapatkan keselamatan dari Allah wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan kalangan orang-orang islam itu orang soleh ruhnya dikembalikan lagi sama Allah dan dia menjawab wa alaikumussalam bisa dia mendengar orang soleh dan dia juga bisa tahu siapa yang datang itu Allah beritahu Allah tunjukkan anaknya suaminya atau istrinya tahu dia siapa yang datang itu tahu orang soleh loh ya tetapi kalau orangnya bukan orang soleh semasa hidupnya bergelimang dengan kesirikan dan dia mati maka dia tidak mendengar seperti orang tuli gak tahu apa-apa karena dia disibukan dengan agap kubur terus sibuk dengan agap kubur sehingga dia gak sempat dengar-dengar yang seperti ini tapi kalau orang soleh maka dia diperdengarkan oleh Allah yang ucapan salam tadi dan dia tahu siapa yang datang itu nah itu ya baik bapak ibu sekalian ada pun apakah dia bisa mengabulkan permohonan enggak enggak makanya kalau ada seorang istri ya kehilangan suami lalu datang ya setelah masa idah ziarah kubur ya kepingin tahu sebagaimana ada seorang wanita ustad suami saya ini kena covid ustad saya juga kena covid ustad ternyata waktu offnama di rumah sakit suami saya meninggal saya gak lihat ustad jenazah suami saya setelah saya itu ternyata saya itu sembuh dari covid ya ternyata saya menjalani masa idah idah itu kan 4 bulan 10 hari nah sekarang ini saya sudah selesai saya ingin menjenguk suami saya apakah dibenarkan boleh tetapi tidak boleh terlalu sering itu pun ada syaratnya tidak boleh berhias tidak boleh pakai wangi-wangian bahkan disertai dengan mahrumnya bahkan kalau bisa jangan masuk ke dalam kuburannya cukup di luar makam aja cukup ucapkan salam saja itu tuntunannya tapi kalau misalnya masuk Allah sebaiknya dihindari nah ini dia masuk ya istri seorang wanita bilang sama suaminya mas ya lama-lama menjanda juga gak enak ojo ojo sedih insyaallah aku kati rabimane insyaallah ambik abu aslam wah bahaya sedangkan yang ngomong ini usia sudah 70 tahun bapak ibu sekalian rahimani warahimakumullah ya jadi kita lanjutkan jadi gak dengar gak dengar ya gak dengar mau nikah nikah aja gak usah pamitan nikah-nikah aja ya seperti itu lah kalau nanti di akhirat ustad suami pertama masuk surga suami yang kedua ternyata masuk surga lah saya ustad sama siapa ya mana yang saya pilih riwayatnya dua riwayat yang pertama suami terakhir itu yang menemani dia di surga riwayat yang kedua dari dua suami ini mana yang paling dia cintai ya mana yang paling dia cintai lah itu yang akan menemani dia ya seperti itu lah kalau misalnya meninggalnya itu bujangan disini ada bujang ya jomblo-jomblo meninggalnya pas jomblo ya gimana ustad siapa ini ya nanti dia akan dinikahkan dengan penduduk surga yang masih belum memiliki pak pasangan seperti itu ya wallah dan ketahui lah untuk laki-laki disana sekalipun dia bersama istrinya maka dia tetap dapat jatah bidadari satu orang laki-laki selalu dapat yaitu dalilnya dua bidadari dapat jatah dua bidadari selain istrinya yang ada di dunia Masya Allah dapat dua ini belum ditambah amalan-amalan yang lain akan ditambah terus oleh Allah Masya Allah ya lah terus wanita dapat apa ustad ya gak ada bidadaran gak ada ya wanita akan mendapatkan kenikmatan di surga ya sesuai dengan tabiat wanita apa sih tabiatnya wanita itu ya suka kemewahan baju mewah kendaraan mewah rumah mewah perhiasan ya itu yang akan Allah berikan laki-laki beda laki-laki meskipun sudah punya istri cantik tetap lerek lihat deh laki-laki gak bisa meskipun sudah punya istri dua cantik-cantik sudah tetap kepingin yang gak tiga itu sudah tabiat laki-laki lah itu yang akan Allah siapkan itu bayang bapak ibu sekalian rahimani warahimankum Allah ya jadi inilah tadi materi kita sampai kubur ya sampai kubur insya Allah penjelasan berikutnya yaitu sampai sesembahan yang batil yaitu berupa pohon pohon berhala dan nanti kita akan lanjutkan penafsiran makna la'ilah yang salah menafsirkan makna la'ilah yang salah itu yang kayak apa saja nah ini tadi baru yang benar baru yang benar ini tadi wallahu'aklam wabiswab karena mengingat waktunya dan materi juga belum tuntas ya kita tutup saja dengan kafaratul majelis semoga Allah meridui semua amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berpegang kepada tauhid la ilaha ilallah wafat dalam keadaan husnul khatimah kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ujimah 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 wajar ujimah